Halo semua, aku Elena. Di video saya yang berjudul fitur baru Instagram Story 2020, banyak video yang font InstaTroy di iOS maupun di Android ada salah satu kolomentar. Mereka bertanya, nama font semuanya apa ya, Kak? Nah, kali ini saya mau menunjukkan nama-nama font yang digunakan di Instagram Story dan saya akan mengulasnya lebih dalam. Jangan lupa subscribe channel YouTube LNL akan dulu ya. Instagram Story memiliki 9 font atau jenis group. Fitur ini diluncurkan pada Agustus 2020 lalu. Jenis group yang pertama adalah Classic Word, di mana jenis group ini mengikuti font yang dipakai di sistem operasi baik di iOS maupun di Android. Nama jenis group yang digunakan di perangkat iOS adalah San Francisco, sedangkan nama jenis group yang digunakan di Android adalah Roboto. Selain itu, ada jenis group yang digunakan di Android seperti Rosemary, Samsung One, dan lain-lain. Jadi, mengikuti pengaturan sistem. Jenis group yang kedua adalah Modern, di mana jenis group ini menggunakan font Affinity. Untuk jenis group Modern, di iOS dan Android adalah sama. Jenis group yang ketiga adalah Neon, di mana jika kita mengaktifkan textbox-nya, maka efek Neon-nya muncul seperti gambar. Berikut, klasifikasi font ketiga di IG Story yang digunakan adalah script, di mana bentuknya seperti hulup tergak bersambung. Jenis group ini menggunakan cosmopolitan script. Untuk jenis group Neon, di iOS dan Android adalah sama. Jenis group yang keempat adalah Typewriter, di mana jenis group ini terkesan retro atau seperti tulisan mesin tick. Jenis group yang digunakan di iOS adalah Cooler Neo. Sedangkan jenis group yang digunakan di Android adalah Cooler 10PT. Jenis group yang kelima adalah Strong, di mana jenis group ini terkesan tegas karena menggunakan gaya cetak mirip atau italik. Ketika textbox diaktifkan, maka hulupnya berlapis-lapis. Jenis group yang digunakan di iOS adalah Avene Next TV Italic. Sedangkan jenis group yang digunakan di Android adalah One Shot Extra Board Italic. Jenis group yang ke-6 adalah Comic Sans, di mana jenis group ini cocok dilihat oleh kalangan anak-anak dan penderita diseleksia. Jenis group yang digunakan di iOS adalah Carboard SE Vault. Sedangkan jenis group yang digunakan di Android adalah Beko. Jenis group yang ke-7 adalah Italic Serif, di mana group ini menggunakan kait, sitak mirip, dan berkesan elegan seperti headline pada artikel berita di Koran. Jika Anda mengaktifkan textbox, maka semua font menjadi group capital. Jenis group yang digunakan di iOS adalah Linotype di Dot Italic. Sedangkan jenis group yang digunakan di Android adalah Alapay Italic. Jenis group yang ke-8 adalah Sensorif. Jenis group ini tidak menggunakan kait. Istilah bahasa sebesar dari bahasa Perancis, yang artinya tanpa. Jenis group ini menggunakan group capital atau All Caps. Jenis group yang digunakan di iOS adalah Lodgig 2005, Muitars Serif Regular. Sedangkan jenis group yang digunakan di Android adalah Barlow Bolt. Jenis group yang terakhir adalah Classic Serif. Jenis group ini biasanya digunakan di buku bacaan, buku belajar sekolah, dan buku-buku lainnya. Jenis group ini memang yang umum digunakan oleh semua kalangan dan bergaya fasik. Jenis group yang digunakan di iOS adalah eBay Garamod. Sedangkan jenis group yang digunakan di Android adalah Modern Anti-Standard Condensate. Nama font yang saya ketahui itu saya deteksi di laman What The Font. Jadi kalian tinggal cari aja tulisan Font Detector di Google. Tempat di mana kita mendeteksi jenis group yang ada di gambar. Jadi kita tinggal menggab gambar, lalu pilih textbox-nya, di-scan, langsung ketahuan jenis font yang digunakan di dalam gambar itu. Itu saja info jenis group yang dipakai di Instagram Story. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel untuk Anda nuwatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Goodbye dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.